Intro Halo apa kabar pemirsa UGTV Kita kembali hadir dalam program literasi untuk kesempatan hari ini hari Jumat Yang disiarkan langsung melalui UGTV Dan kemarin kita sudah membahas tentang UGTeknovak UGTeknovak ini adalah merupakan satu kawasan pengembangan Yang di dalamnya ternyata memiliki multidisiplin ilmu Dari pertanian, kemudian teknologi, kemudian sistem informatika, TI dan lain sebagainya Di lahan sekitar 44 hektare yang sudah dibangun kurang lebih 12,5 hektare Dan masih akan terus berkembang Dan ternyata kalau kita searching di Google atau di media sosial Youtube sudah banyak sekali Tapi ternyata di UGTeknovak, di Youtube itu mengatakan bahwasan ini adalah dikatakan Kawasan wisata baru di wilayah Cianjur Tepatnya adalah di desa Mande Tapi kita akan membahas lebih dalam lagi tentang UGTeknovak Karena di dalamnya itu adalah ada agro-tekno-eko-turism Ternyata juga setelah digali-gali disana ada juga pertanian, kemudian perkebunan, kemudian perikanan Nah hari ini kita akan membahas seputar UGTeknovak Yang tentunya ini adalah merupakan satu pengabdian untuk masyarakat yang dipersembahkan oleh Universitas Gunadharma Di kesempatan hari ini saya tidak sendiri Saya didampingi ada Prop Budi Gimana kabar Pak? Alhamdulillah Benar gak tadi Pak yang tadi saya katakan tentang UGTeknovak itu? Ya sebenarnya mungkin untuk para pemirsa UGTV tadi kan perspektif masyarakat yang sudah menikmati teknopak Jadi dari sisi mereka itu, wah ternyata ini wisata baru Sehingga viral, sehingga ketika proses, sebenarnya kami dalam proses pengembangan Sesuai dengan bincang-bincang kita di program literasi sebelumnya untuk episode teknopak Terutama edisi perdana tentang masterplan Di situ disebutkan bahwa teknopak itu tidak hanya sekedar wisata atau hiburan Tetapi bisa dimengerti juga bahwa masyarakat mungkin saking senangnya mengupload ke Youtube Ataupun ke Twitter, ataupun sosial media lainnya ya Sehingga ada pemikiran bahwa ini wisata baru kan gitu Padahal dalam konsep yang lebih menyeluruh sebenarnya yang dimaksud dengan teknopak itu ya Ada edukasi juga di sana, ada pengabdian masyarakat juga di sana Ada terapan teknologi juga kan gitu ya Sehingga ya bukan sekedar sebatas apa tadi wisata komersial ya tidak sesempit itu Tapi saya memahami bagaimana perspektif masyarakat gitu ya Nah justru dengan bincang-bincang kita kali ini kita akan coba bedah Sebenarnya teknopak itu apa sih gitu ya Dan ini yang menarik sebenarnya kalau dari episode perdana mengatakan bahwa dari 23 jonasi Ini kita berbicara perencanaan Ini ada tujuh yang bisa dinikmati gitu ya Dinikmati itu bisa dari perspektif hiburan, edukasi, pengabdian masyarakat Dari tujuh itu sebenarnya akhirnya kenapa ada viral Jadi setiap hari itu berkunjung rame Itu sebelum pandemi ya Kalau sekarang kan memang ada pembatasan Nah dari tujuh itu ada dua sebenarnya yang akan kita coba bedah nih hari ini Mas Alvin ya Pertama itu ada yang dimaksud dengan zona smart farming Smart farming Jadi ada suatu area ya kan Yang dimana semua teknologi terintegrasi di tempat tersebut, di zona tersebut Sehingga nanti bisa menerapkan berbagai spektrum teknologi Yang bisa diterapkan di pertanian Nah ini berarti kan multidisciplin ilmu Itu zona yang pertama Nah zona yang kedua yaitu disebut dengan taman robotika Taman robotika Ya kalau dalam posisi di lapangan itu ya sebenarnya bersebelahan lah Taman robotika itu bagaimana kita melakukan otomatisasi gitu kan Tetapi karena konsep teknopak itu bukan produksi skala besar Jadi untuk edutainment gitu Nah smart farming dan zona taman robotika inilah yang akan kita bedah hari ini Mas Alvin Oke Tentunya kita seperti biasa akan menghadirkan pakarnya lah, narasumbernya Silahkan mungkin Mas Alvin sudah tahu nih siapa yang akan hadir mendampingi kita Walaupun nanti remote Beliau katanya sih dengar-dengar ada di rumahnya ya Silahkan Mas Alvin kalau mau bisa Oke nanti kita akan menghubungi narasumber kita yang akan membahas tentang yang tadi Prok Budi bilang Smart farming, tapi lebih khusus smart farmingnya ya Yaitu adalah pertanian cerdas dan presisi Beliau ini juga salah satu keluarga Sipitas Akademika Universitas Gunadharma Ini waduh pokoknya udah gak bisa diceritakan backgroundnya Betul Sipinya terlalu banyak Jangan-jangan sekarang udah ikut gabung nih Jangan-jangan gitu Mudah-mudahan koneksi internetnya lancar gitu Kita akan segera sapa? Bapak TB Maulana Kusuma Atau kita lebih mengenalnya dengan Pak Bembi Selamat pagi menjelang siang Pak Bembi Halo Mas Alvin Oke Salam sehat selalu Ini lagi ada di UG Technopark nih Iya saya karena udah kangen Technopark Jadi saya pake UG Technopark backgroundnya Jadi supaya ngilangin kangen Jadi ini kondisi real disana ya Tapi sekitar setengah tahun yang lalu mungkin ya Iya lebih kurang setengah tahun yang lalu Disitu backgroundnya ada Taman hias Kemudian ada warung kebun Nah ini yang akan kita bincang-bincang nanti Mas Alvin nih Oke Saya biasanya manggilnya Mas Bembi Mas Bembi oke Ini disebelah Kalau pemirsa UG TV Kalau lihat dari virtual backgroundnya Apa Mas Bembi itu Mungkin disebelah kiri layar itu ada Taman hias gitu ya Ada taman hias gitu ya Nah ini kelihatan disebelahnya lagi itu zona smart farming Mas Alvin Di sebelahnya itu ya Jadi ada parit yang nanti untuk apa Untuk energi terbarukan Nah disebelahnya lagi itu yang dimaksud dengan zona smart farming Oke oke Nah ini pakarnya nih Mas Bembi ini nih Mas Bembi ini Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang Kenapa kok disebut zona smart farming Mungkin silahkan Mas Bembi Baik Prof Budi Baik Selamat pagi sahabat UG TV semua Pada intinya Di UG Technopark karena namanya sudah teknopark Teknologi park sehingga Kami mengangkat Isu-isu teknologi Termasuk juga antara lain adalah Smart and precision farming Atau kalau bahasa Indonesia nya Pertanian cerdas Dan presisi gitu ya Nah Di zona smart farming ini Sebetulnya di Kami mencoba untuk menunjukkan Bagaimana Sebetulnya implementasi dari Dari petanian yang cerdas Dimana kalau Kalau boleh saya Ambilkan mungkin Tayangan seperti ini Ada Tiga jenis Petanian modern Sebetulnya saat ini Dengan adanya transformasi digital Yaitu pertama adalah Pertanian presisi Dimana penekatannya adalah Berbasis teknologi Informasi Dengan Dimana manajemen pertaniannya Itu dengan melakukan Pengamatan Pengukuran Kemudian penganalisis Kebutuhan masing-masing lahan Dan juga tanaman Yang kedua Adalah pertanian cerdas Atau disebut dengan Smart farming Ya Tadi Pertanian farming yang atas Tentangan cerdas ini Lebih pada Aplikasi teknologi informasi Untuk mengoptimalkan Sistem pertanian yang kompleks Sehingga Nanti diharapkan Sistem dari Smart farming ini Bisa dengan cerdas Dengan bantuan Tentunya Artificial intelligence Bisa Meringankan Tugas Petani ya Sehingga petani Tidak perlu lagi Apa namanya Terlalu Memikiran terlalu banyak Hal Semuanya dibantu Sistem cerdas Yang ketiga Adalah pertanian digital Dimana ini adalah Integrasi antara Pertanian presisi Dengan pertanian Cerdas Nah Saya kembali lagi Kepada pertanian presisi tadi Bahwa presisi ini Maksudnya adalah Bahwa Kalau kita bisa memberi Katakan Pestisida misalnya ya Kalau dulu kan Pestisida semua disemprot Rata Di seluruh Di seluruh Apa namanya Tanaman ya Walaupun tanaman itu Tidak sakit Tapi tetap disemprot Nah Saat ini Kalau misalnya ada sesuatu Di tanaman Maka yang di treatment Hanya bagian tertentu saja Sehingga disebut dengan presisi Pemberian Obot-obotan Sebelumnya juga Semuanya terukur Sehingga makanya Ditebutkan dengan presisi Nah disinilah Kedari ketiga ini UG mencoba Untuk menghadirkan Bagaimana sebetulnya Smart funding ini Di UG Technopark Demikian Prof Budi dan Mas Alvin Ya sangat menarik nih Mas Alvin Mas Alvin Belum pernah Kesana ya Belum Tapi artinya Saya yakin Dengan apa yang dijelaskan Mas Bambi ini Penasaran Mas Alvin Makin bertambah gitu ya Apalagi dengan Herapan teknologi Itu tadi Disebutkan juga Ada smart farming Dan kalau saya lihat Landscape Apa Di Di website-nya Gunadharma Juga kan Kayak ada labirin-labirin Itu Itu adalah zona Berikutnya Yang memang Sedang dirancang Seperti yang disampaikan Di episode sebelumnya Tentang Technopark ini Terutama di Masterplan Memang nanti ada 23 zona Nah ini kita yang Disampaikan oleh Mas Bambi itu Lebih ke arah Zona Smart farming Sebenarnya disitu Ada satu wilayah Ya mungkin Sekitar Ya mungkin 20 sampai Kali 30 ya Sekitar situ Tapi secara Integratif Menerapkan berbagai Teknologi Yang disebut dengan Smart farming Yang memang Tidak hanya Yang kita bincang-bincang Hari ini aja Dengan menghadirkan Mas Bambi gitu Karena nanti Di smart farming itu adalah Banyak tim lah Kerjasama Yang salah satunya Yang akan kita bedah Itu hari ini Nah seperti tadi Disampaikan oleh Mas Bambi Ini kira-kira Dari sisi Teknologi ya Selain yang nanti Kita bincang-bincang Dengan Mas Bambi Itu untuk zona Smart farming ini Mas Bambi itu Kira-kira Sejauh ini Progres di lapangan Itu sudah Ada apa saja ya Karena secara Infrastruktur fisik Itu sudah ada Bangunan-bangunan Ada juga Alat-alat Yang sebenarnya Sudah siap Di operasi Apa di operasionalkan Cuma karena Lagi-lagi Musibah pandemi Akhirnya agak Agak sedikit Tertunda Mas Bambi silahkan Mungkin di zona Smart farming itu Teknologi apa saja Yang sudah Disampaikan Sudah diterapkan Atau siap diterapkan Ya terlepas nanti Yang akan kita bedah Itu sebenarnya Nanti adalah Dari sisi Robotika Silahkan Mas Bambi Baik Terima kasih Prof. Budi Mas Alvin Ya jadi Di zona Smart farming ini Kita bertahap Memang-menggandasikannya Tapi nanti Intinya sih Kita mau coba Melengkapi ya Zona Zona tadi Dengan berbagai macam Teknologi untuk Smart and precision farming Nah saya Terlalu menggunakan Dua istilah ini Smart and precision farming Karena Kita selain juga Smart harus Kesisi ya Dalam penggunaan Sumber daya dan sebagainya Air Listrik dan sebagainya Semua harus Efisien Nah Di zona Smart farming saat ini Sudah ada beberapa Teknologi yang diterapkan Antara lain adalah Ada hidroponik Di situ Kemudian juga Ada Smart drip Ya Kalau Droponik kan Menggunakan Air ya Medianya Kemudian Di smart drip Nanti ada Lahan tanah Tetapi nanti Dari penyiramannya Kemudian Sensing Atau penginderaannya Semua menggunakan Teknologi IoT Atau internet of things Di samping itu Juga Kalau kita bicara Smart farming Tentunya kita juga Perlu membicarakan mengenai Sumber daya Apa namanya Listriknya ya Karena bagaimanapun kan Perlu pompa dan sebagainya Maka dibangun juga Di situ adalah Ada namanya solar panel Panasurya ya Solar panel Nah di situ Nanti Input Powernya Kami menggunakan Hybrid Atau Listrik dari Tentunya dari PLN Dan juga dari Solar panel Nah ini yang Kemudian Jadi kami menghadirkan Total Solution untuk Smart farming Dari mulai sisi Supply Energinya Atau Sampai kepada Bagaimana Sampai pada Memanen Tanaman Nah Selain Hiduponik Smart trip Juga Di taman Nanti di taman Robotika Juga nanti akan ada Lahan yang memang Akan disediakan Untuk Robot beroperasi Di lahan Baik di lahan Tanah Maupun di Lahan yang kita Tempatkan Untuk bisa Menanam tanaman Yang mungkin Ringan-ringan Supaya nanti Kita bisa tunjukkan bahwa Smart farming bisa juga Dilakukan di rumah Yang namanya sekarang Urban farming Demikian Pak Budi dan Mas Alpin Sebenarnya saya tuh Termasuk dosen Yang sering Kesana Jadi melengkapi Apa yang tadi Disampaikan oleh Mas Demi Memang disitu itu Kalau saya boleh Ceritakan Sekilas Di zona smart farming Itu ada Dua kolam Untuk koleksi Tanaman ikan Tetapi di atas Kolam itu ada Bangunan Arsitektural Dari teman-teman Dari sipil Dan arsitektur Nah di atasnya Kita sebut dengan Rooftop itu Ada panel surya Dan itu sudah jalan Mas Alpin Dan itu mensupply Semua teknologi Yang tadi diceritakan Mas Demi Ada smart hydroponic Itu bagaimana Energinya dari Energi terbarukan Yaitu dari Solar panel Dan tadi istilahnya Mas Demi Mengatakan Drip irrigation Itu sebenarnya Smart juga Bagaimana Kalau tanahnya kering Dan tanahnya kurang Jadhara Maka secara Ada sensor-sensor Itu akhirnya Air Ataupun jadhara Itu kan bisa Media air Nah Menggunakan pompa Nah pompanya pun Disupply Energinya oleh Solar panel Tadi Jadi Seperti itulah Yang dimaksud dengan Konsep smart farming Tadi Atau digital farming Ataupun Apapun istilah Dari perspektif teknologi Tetapi Lagi-lagi Bahwa Ini kan Miniatur Miniatur penerapan Teknologi Ya untuk Edutainment Seperti apa sih Baterai Panel surya itu Ada semacam Doom Dan itu Seperti yang Ditarakan Mas Semuanya sudah ada Bahkan Untuk solar panel Kita pernah Menginap semalam Itu Doom itu Diselimuti oleh Lampu warna-warni Dengan 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 sensornya Sangat menarik Jadi itu Yang sebenarnya Dimaksud dengan Jona smart farming Sangat menarik Oke Nanti Nanti Kapan-kapan Kita kesana Diputan langsung Juga Oke Pro Budi Sama Pak Bambi Ditahan dulu Kita nanti Ngobrol-ngobrol Lagi Karena Tadi Saya juga Penasaran Dengan Dengan Masalah Tanaman-tanaman Yang sudah Ada disana Termasuk Sistem Hidroponik Kemudian Ada Drip Irrigation Kemudian Juga Ada Tenaga Suri Atau Solar Panel Yang sudah Dioperasikan Tapi jangan kemana-mana Pemirsa UGTV Kami akan kembali Dalam program Literasi Untuk kesempatan Hari ini Sampai pukul 11 Eh pukul 10 30 Waktu Eh sampai Sampai setengah 12 Sampai setengah 12 Satu jam Satu jam Kita akan Ngobrol-ngobrol Tentang Perkembangan Perkembangan Daripada UG Tekno Jangan kemana-mana Tetap di UGTV Terima kasih